Intro Anak adalah generasi emas Ia adalah investasi terbesar negara Kesehatan dan status gisi pada anak adalah salah satu faktor penting dalam tubuh kembangnya Stunting adalah suatu kondisi di mana anak kekurangan gisi kronik Berdasarkan studi status gisi Indonesia tahun 2021 Pembalensi standar di Indonesia sebesar 24,4% Sedangkan di Kalinyamatan sebesar 20,8% Yang artinya 2 dari 10 anak di Kalinyamatan berita stunting Anak yang sehat dan terbebas dari bahaya stunting tidak datang begitu saja Semua berawal dari seribu hari pertama kehidupan Hei bu, aku bangun, aku bangun, aku bangun Gue sihat hati-hati Dia ya nakun dia anakmu Aku tuh aku kumpul Tapi kita mau bikin ditutup Ayo lihat terus Arti, biasa hari aku Jadwalnya dia, kita menghasilkan Yptg,Negalah maka macam-macam pemerintah itu bu, jauh sampai ada waktu di nolong kamu ini pukul sedikit buat aku kawasan itu sasius aku nama kata dia aku mau dumae, kalau yang panas, kawasan aku aku kekari panas iya dong kawasan-kawasan tapi biasa, kita bisa ngejejen pukul aku ngejejen naik era nge-nge-nge segal nge-nge-nge iya, iya, iya iya, 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 iya imus kita bagus kita beliau Propote kalau aku sentias oh ENTE kita berapa kurang karir saya tuh seneng jari ini tangan aku kurang mudah-mudahan apa? gajet pawaan apa? apa kan aku? aku jajet Ciki alhamdulillah ya Allah apa? kita mau belanja ini agar kerja, sekolahnya kita kayak apa? 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 Assalamualaikum menjadi seorang ibu bukan hal yang mudah menjadi seorang ibu sangatlah berat ia harus kuat dalam berbagai macam keadaan, ia harus kuat dengan segala macam omongan orang ia harus kuat demi buah hati yang akan menjadi penerus bangsa ia butuh teman ia butuh dukungan, aminya orang tuanya, mertuanya dan orang-orang di sekitarnya mereka lah yang akan menguatkannya mereka lah yang akan membantu para ibu untuk mencetak generasi emas yang berkualitas stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan disikronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya akibat dari stunting yaitu 1 memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbalapan mental rendahnya kemampuan belajar dari syukur serangan penyakit kronis seperti DNA, jantung, dan hipertensi 2 sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah terserang penyakit puskesmas kali nyamatan mempersembahkan demari anting gerakan masyarakat antisipasi stunting yaitu wadah untuk kelompok pendukung ibu untuk memberikan asupan dan pola asu yang tepat untuk anak pelatihan PMBA adalah edukasi pemberian asupan makanan penyesuaian tekstur dengan gizi yang tepat pemanfaatan pangan lokal yang berguna untuk mematahkan stigma bergizi itu mahal dengan kampanye bergizi itu mudah dan murah rekan setia remaja kali nyamatan sehat tanpa anemia pemanfaatan media sosial untuk sarana edukasi seperti ini Bersama 1 2 3 Jangan lupa pendapatan dengan pendapatan yang berbicara berbicara Bersama berbicara 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 Terima kasih telah menonton